Meningkatnya minat pengunjung objek wisata Lano saat libur lebaran lalu turut dimanfaatkan pedagang setempat untuk menambah penghasilan mereka Saat memasuki pintu gerbang depan wisata Lano, dapat dijumpai pedagang yang menyewakan sendal serta ban renang sebagai wahana bermain air Pengunjung yang lupa membawa sendal atau tidak ingin memakai sendal pribadi saat menuju air terjun wisata Lano, dapat menggunakan jasa penyewaan sendal Sedangkan ban renang disewakan untuk anak-anak yang ingin bermain air di tempat yang telah disediakan Salah satu penyedia jasa sewa sendal dan ban renang email mengungkapkan Di hari libur besar seperti libur lebaran, ia bisa memperoleh pendapatan hingga 200 ribu rupiah dari hasil penyewaan sendal dan ban renang Sendalnya dititipin, ini disewakan Pendapatan sel sendal sama ban sendiri berapa? Ya sekitar 100-200 100-200 ribu, total keduanya bulat Banyak pendapatan ban atau sel sendal? Sendal Saat libur lebaran lalu, email menyediakan sekitar 40 unit sendal dan 10 unit ban renang untuk disewakan Email mengaku sendal lebih banyak disewa oleh pengunjung dibandingkan ban renang Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!